Warren Buffet dianggap sebagai investor terbesar sepanjang masa. Pendekatan investasinya tidak glamor atau menarik. Dia tidak melompat dari saham hype besar ke saham hype besar lainnya. Apa saja ciri-ciri saham yang dibidik Warren Buffet? Pertama, Warren Buffet berinvestasi dalam bisnis yang memiliki produk sederhana yang orang tidak ingin hidup tanpanya. Dan dia mempertahankannya untuk waktu yang sangat lama. Kedua, Warren Buffet tidak tertarik pada hal besar berikutnya dan semua spekulasi dan sensasi yang menyertainya. Warren Buffet tidak memetakan harga saham atau mencoba memanfaatkan pergerakan kecil pasar saham sehari-hari. Ketiga, perhatian utamanya sederhana, apa bisnis yang bagus itu benar-benar bernilai, dan dengan harga berapa dia bisa mendapatkan sahamnya. Pendekatan Warren Buffet dalam memilih saham tidaklah sulit, namun kebanyakan investor tidak akan mengikutinya. Metodenya mengharuskan Anda untuk bersikap rasional dan tidak emosional dalam pengambilan keputusan Anda. Strategi Warren Buffet adalah, beli dengan sangat hati-hati dan tahan untuk waktu yang lama. Berikut ini adalah metodologi yang digunakan Warren Buffet dalam menyimpan dananya di saham seperti yang dikutip dari udemy.com. Satu, pilih perusahaan yang tepat untuk berinvestasi. Perusahaan tersebut harus Memiliki keunggulan kompetitif yang tahan lama Aman secara finansial Terus berkembang dari tahun ke tahun Memiliki manajemen yang hebat, dan Memberikan pengembalian investasi yang sangat baik Dua, menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan atas investasi Anda jika Anda membeli saham Menggunakan data return on equity historis Menggunakan data laba persaham historis Tujuan utamanya adalah untuk memilih perusahaan yang solid dan sehat secara finansial dengan harga yang cukup rendah Sehingga bisa memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!